Halo Sobat, Pintu Theater 1 telah dibuka Kali ini, Mimin bakalan ngebahas salah satu seri seru yang berjudul Bodyguard Seri ini menceritakan tentang seorang sersan polisi yang mendapat tugas baru Untuk melindungi Menteri Dalam Negeri Setelah ia berhasil menggagalkan aksi terorisme di sebuah kereta Di saat ia hendak mengantarkan kedua anaknya kepada ibunya Namun, pekerjaan baru yang kali ini ia lakoni tentu bukanlah hal yang mudah Karena isu terorisme semakin menyebar Dan ambisi politikus untuk memanfaatkan situasi ini Membuat seri tersebut sangat menarik untuk kalian ikuti Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya Scene diawali oleh David yang kembali tersadar Ia melihat kondisi Julia yang telah dipenuhi dengan luka dan debu Yang membuatnya tak sadarkan diri Semua media langsung segera diamankan dari tempat tersebut Sementara pihak Perdana Menteri dan Dinas Keamanan menyalahkan kasus ini kepada David Yang lalai terhadap tugasnya David sebenarnya mencoba menjelaskan apa yang terjadi saat itu Tetapi ia tak bisa mengelak Sehingga David mencoba untuk mencari tahu sendiri siapa orang yang telah melakukan ini semua Kemudian scene berpindah oleh Sanma yang mendatangi rumah sakit tempat di mana Julia dioperasi Saat itu ia meminta keterangan kepada salah satu petugas keamanan mendagri Yaitu Tom Fenton Tom memberi beberapa kesaksian Di mana ia sama sekali tak melihat adanya hal-hal yang mencurigakan Namun ia melihat gerak-gerik dari David Budd Yang keluar dari ruangan untuk bertemu dengan seseorang Ia tak tahu pasti apa yang David lakukan di luar sana Namun kejadian berlangsung dengan cepat Di saat David sedang dalam posisi tak siaga Akhirnya tim kepolisian langsung mencoba kembali melihat rekaman CCTV Detik-detik di mana bom meledak Saat itu mereka menduga jika bom berasal dari sebuah tas yang dibawa oleh salah satu ajudan mendagri Yaitu Tahir Mahmud Mereka lantas langsung menghampiri David dan memintanya untuk bekerjasama Dengan cara memberikan ponsel serta membiarkan mereka menggeledah apartemennya Mereka memberitahu jika ini semua hanyalah sebuah pengamanan Dan tak akan mempengaruhi proses pencarian Tentu David tak mempermasalahkan hal itu Ia memberikan ponsel miliknya dan apartemennya pun langsung digeledah Tetapi beruntungnya pihak kepolisian tak bisa menemukan lokasi tempat di mana David menyembunyikan pistolnya Setelah itu David diminta untuk menghampiri detektif Sharma dan detektif Rayburn Mereka mencoba memberi David beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari Tom Fenton Sharma mencoba meminta David untuk memberitahu mereka tentang apa yang ia lakukan di luar dan siapa yang ia temui David memberitahu bahwa ia bertemu dengan Tahir Mahmud Yang saat itu hendak mencari jalan menuju belakang panggung Sebenarnya tak ada kecurigaan yang Tahir perlihatkan Karena David pun telah memeriksa tas yang sedang Tahir bawa Isi dari tas tersebut hanyalah sebuah dokumen untuk kepentingan pidato Julia Namun pihak kepolisian tak mempercayai hal itu Dikarenakan mereka telah menduga jika tas yang Tahir bawa merupakan bom David tak tahu mengenai hal itu karena dirinya sendiri yang telah memeriksa secara langsung Ia juga meminta maaf karena tak bisa membantu pihak kepolisian lebih banyak Samar menjelaskan ini adalah kali kedua percobaan pembunuhan terhadap Mendagri Di bawah perlindungan keamanan David Bud Karena David masih merasakan trauma yang mendalam akibat insiden bom tersebut Mereka berdua tak bisa memberi pertanyaan yang jauh lebih dalam terkait insiden itu Sehingga mereka bertanya apakah David memiliki rumah untuk dirinya berlindung sejenak David menjawab ia memilikinya Kemudian David pergi ke kediaman Vicky Melihat kondisi David yang sangat kacau Vicky langsung mengajaknya untuk masuk ke dalam Di sana David mulai mencoba menceritakan tentang apa yang terjadi Serta penyesalannya ketika ia gagal melindungi Mendagri Padahal itu adalah tugas dirinya Ia bahkan tak tahu harus melakukan apa saat ini Merasa kasihan terhadap mantan suaminya Vicky menyuruh David untuk beristirahat terlebih dahulu Kesokan harinya, para kabinet mulai kembali mengadakan rapat Dikarenakan Julia sedang melalui sesi operasi Rapat dipimpin oleh Mike Travis, laku asistennya Kali ini mereka mencoba untuk membahas hal-hal penting terkait peristiwa terorisme tersebut Yang mungkin saja masih akan berlanjut hingga beberapa pekan ke depan Anda sebagai perwakilan dari pihak kepolisian telah berhasil mengantongi beberapa informasi Terkait pengeboman tersebut Yang dimana ia menegaskan bahwa pihaknya telah menduga Tahir Mahmud Sebagai pelaku dari bom bunuh diri yang mencelakai Mendagri Mereka juga telah menahan beberapa anggota keluarga Tahir Untuk dimintai keterangan tentang latar belakang Tahir Selama dirinya menjabat sebagai ajudan Mendagri selama 2 tahun Tetapi, investigasi itu dilawan oleh Stephen Selaku dinas keamanan yang memberitahu Anne jika mereka tak bisa seenaknya melakukan investigasi tanpa bukti yang jelas Anne juga tak bisa menahan anggota keluarga Tahir yang tak memiliki kaitan dengan hal ini Karena muak dengan perkataan Stephen, Mike memintanya untuk diam terlebih dahulu Dan meminta Anne untuk menjelaskannya hingga ia selesai Penjelasan kembali dilanjutkan Saat ini, Anne sedang membutuhkan akses lebih dalam Untuk memeriksa setiap staff yang bekerja bersama Tahir Di luar ruangan rapat, terlihat Rob McDonnell Yang saat itu mencoba untuk mendengar dan mengetahui isi dari rapat tersebut Karena dirasa informasi telah cukup, Mike menutup rapat Dan akan membantu Anne dalam menginvestigasi keluarga Tahir lebih lanjut Kemudian Stephen pindah kepada David yang saat itu memutuskan untuk mengambil kunci milik Vicky Dan pergi ke rumah sakit David mencoba mencari informasi tentang operasi dari Julia Salah satu perawat memberitahu jika Julia masih dalam kondisi koma Setelah beberapa operasi gagal dilakukan Telah lama kemudian Roger tiba-tiba datang bersama ibu dari Julia itu sendiri Dan tiba-tiba saja mereka mengumumkan bahwa Julia telah dinyatakan tewas setelah tak bisa berjuang lebih lama menahan rasa sakitnya Pihak media dan jurubicara pemerintahan juga telah mengumumkan hal tersebut yang membuat David benar-benar menyesal Ia menangis tak haruan Akhirnya David pergi ke kediamannya Ia mengambil pistol yang berada di balik neon yang telah ia modifikasi sedemikian rupa Kemudian David mencoba untuk menodongkan pistol tersebut ke arah kepalanya Saking besarnya tekanan dan stres yang David alami Akibat kejadian bom bunuh diri tersebut Tetapi ternyata David gagal menembak dirinya sendiri Karena ia masih memikirkan Ella dan Charlie Serta Vicky yang masih membutuhkan kehadirannya Pada akhirnya David hanya bisa menangis untuk menyesali kesalahannya Digantor ke polisian Sarma kembali mendapat informasi dari Rayburn Yang berhasil menemukan rekaman CCTV tepat sebelum kejadian terjadi Dimana saat itu Tahir terlihat bertemu dengan Rob Yang memberikan sebuah tas kepadanya Diduga atas itulah yang menjadi cikal bakal bom diletakkan Sarma pun sangat berterima kasih atas penemuan penting Yang Rayburn dapatkan hari ini Lalu scene beralih kepada Vicky yang saat itu khawatir dengan kondisi dari David Maka dari itu ia memutuskan untuk menghampiri apartemennya Ketika Vicky mengetuk pintu David tak kuncuk membuka yang membuat Vicky semakin mengkhawatirkannya Namun tak lama kemudian David mempersilahkan Vicky untuk masuk Ternyata saat itu David telah terluka di bagian kepala Vicky berencana untuk membawa David ke rumah sakit Karena ia khawatir jika gendang telinga David pecah Tetapi David memberitahunya bahwa ia akan sembuh dengan sendirinya Vicky benar-benar mengkhawatirkan David Jika ia sial bagaimana dengan Ella dan Charles Beruntungnya peluru yang berada di dalam pistol itu hanyalah peluru kosong Karena tak mau membuat David sendirian Vicky akhirnya membawa David ke kediamannya Saat itu mereka sedang mengadakan makan malam Kedua anak David bertanya mengapa ayahnya terus menggunakan penutup kepala David beralasan jika ia ingin membuat kepalanya hangat Namun ternyata kedua anaknya tahu bahwa ayahnya sedang tak baik-baik saja David menjelaskan jika ia hanya membutuhkan sedikit sentuhan dan pelukan Tak menunggu waktu lama Ella dan Charles langsung memeluk ayahnya Setelah itu Vicky menghampiri mereka berdua Saat Ella dan Charles telah tidur David mulai menceritakan keresahannya Ketika ia merasa ada seseorang yang masuk ke dalam apartemennya Tanpa akses yang ia miliki Hal itu ia curigai ketika pistol miliknya berpindah tempat Tetapi ia tak tahu siapa orang itu Kesokan harinya Sarma langsung menghampiri Anne untuk meminta izin melaporkan apa yang timnya temukan Ia menduga jika Rob terlibat dalam situasi ini Setelah beberapa bukti yang mengindikasikan Rob memberi tahir sebuah tas Karena menurutnya cukup masuk akal Anne meminta Rob untuk menyertakan dirinya ke dalam kasus ini Kemudian Anne langsung menelpon Mike untuk meminta izin mengintrogasi Rob Sebelum interogasi dilakukan Ternyata Rob terlebih dahulu menghampiri Mike Ia menyatakan sangat ketakutan dan khawatir penyamarannya akan terungkap Tetapi Mike meminta Rob untuk tetap tenang dan menjelaskan apa yang telah mereka siapkan untuknya Akhirnya sesi interogasi dimulai Summer dan Rayburn mencoba untuk bertanya apa yang Rob lakukan di hari itu Rob menjawab jika ia seperti biasa menghadiri rapat dan mengantar Julia Namun saat ia hendak menemani Julia rapat di tempat kejadian Dirinya ternyata lebih dibutuhkan di kantor Sehingga ia menyerahkan tas berisi dokumen pidato itu kepada tahir Rayburn juga memperlihatkan dokumen yang mengindikasikan bahwa orang terakhir yang tahir telepon adalah Rob Namun lagi dan lagi Rob beralasan jika itu adalah pidato besar Tahir sangat gugup sehingga membutuhkan bantuan darinya Akhirnya sesi interogasi diselesaikan Lalu mereka berdua kembali memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan pertemuan antara Julia dan Tahir Dimana sebelum mereka bertemu Tahir terlebih dahulu mengangkat telepon yang diduga berasal dari Rob Sementara itu di satu sisi David mencoba untuk bekerja sendirian Ia pergi ke hotel dimana ia bersama Julia menginap dan disitulah ia bertemu dengan Long Cross Tetapi setibanya di ruangan CCTV David sama sekali tak bisa melihat pergerakannya David menduga CCTV itu telah direkayasa dan ada beberapa bagian yang dihapus Meskipun penjaga telah memberitahu belum ada yang mengakses hard drive CCTV-nya Kembali kepada Samar dan Rayburn Mereka melaporkan semua interogasi yang telah dilakukan kepada Anne Menurut informasi yang mereka dapatkan Apa yang David ceritakan kepada mereka sejauh ini adalah benar Sementara interogasi terhadap Rob dikabarkan gagal Karena tak ada orang lagi yang bisa mereka gali informasinya Anne meminta Rayburn untuk mengajak David mengintrogasi Nadia Yang diduga bisa membantu mereka mencari tahu dalang di balik pengeboman itu Akhirnya Rayburn menjemput David Saat di tengah perjalanan Rayburn meminta David untuk melepas topinya Dan bertanya dari mana luka yang David dapatkan Karena saat kejadian bom terjadi ia tak melihat luka itu David mengaku jika luka itu ia dapatkan dari tungku kompor yang salah ia gunakan Kemudian mereka berdua pun bertemu dengan Nadia yang didampingi oleh wali serta pengacaranya David dan Rayburn mencoba sesopan mungkin bertanya kepada Nadia Apakah suaminya merakit bom tersebut sendiri Dengan gestur wajah yang ketakutan Nadia menggelengkan kepalanya Kemudian David bertanya dari mana suaminya mendapat bom itu Nadia menjawab dari seorang yang ia temui di sebuah parkiran Perlahan informasi terungkap Kemudian mereka kembali bertanya apakah Nadia pernah bertemu dengan orang itu Kali ini Nadia tak bisa menjawab Karena waktu itu ia dikurung Tetapi suatu hari orang itu pernah kembali menghampiri suaminya Akhirnya mereka mencoba untuk memberi beberapa foto pria yang mungkin bisa Nadia identifikasi Tetapi hasilnya nihil Tak ada wajah yang bisa Nadia identifikasi terkait orang yang menemui suaminya Karena merasa telah melewati batas Pengacara Nadia meminta Rayburn untuk menghentikan interogasi ini Setelah sesi interogasi selesai David menghampiri Rayburn untuk memberikan pendapatnya Ia menduga jika Tahir tak bergerak sendirian Dan ia juga menduga jika semua insiden ini berkaitan dengan dinas keamanan Dan ia juga meminta kepada Rayburn untuk mengikut sertakan dirinya dalam kasus ini Karena ia tak mau menyesal terus-menerus atas kematian Julia yang berada dalam pengawasan keamanannya Kemudian David pergi begitu saja Di saat Samar dan Rayburn mencoba kembali mengidentifikasi pertemuan antara Tahir dengan David di tempat kejadian perkara Kemudian scene berlanjut oleh Samar dan Rayburn yang menghampiri Anne untuk memberi informasi terbaru Terkait bom yang meledak di tempat mendagri berpidato Berdasarkan hasil kerusakan dan gelombang yang terjadi akibat ledakan Ternyata diduga bom itu bukanlah berasal dari tas yang Tahir bawah Melainkan berasal dari bawah panggung tempat mendagri berada Mereka meyakini jika bom itu telah terpasang dengan baik dan dilindungi oleh wadah kedap udara Sehingga mereka tinggal menunggu pemicu datang Dan pemicunya adalah Tahir Mahmud yang menaiki panggung untuk mengaktifkan bom tersebut Kini mereka belum tahu secara pasti apakah bom itu dipicu oleh gerakan atau justru diaktifkan dari jarak jauh Yang bukan berarti Tahir lakukan Andrew Pes, Provinsi Hellman Di satu sisi David masih berusaha untuk mencari tahu setiap PPO atau petugas keamanan mendagri Yang pernah bekerja semasa Jabatan Julia Tetapi Tom sebagai rekannya justru marah karena mereka kehilangan Kim Atasan mereka dan David tak berhak untuk melakukan ini semua Karena merasa omongan Tom benar adanya, David pun meminta maaf Setelah itu David mendapat telpon dari Rayburn yang memberi tahu bahwa di kasus ini mereka telah menyatakan David tak bersalah Dan tak memiliki kaitan apapun dengan kematian Julia Kesokan harinya, Rayburn mendapatkan kembali informasi tentang Long Cross menurut data CCTV yang diberikan oleh David Dan perkataan David kembali terjadi di saat mereka kehilangan setengah jam momen yang CCTV tersebut raka Lantas Rayburn langsung memanggil David untuk memintanya merekayasa ulang wajah dari Long Cross Dibantu oleh penyidik, terciptalah sebuah gambaran wajah dari Long Cross yang nama aslinya masih belum bisa diidentifikasi Di satu sisi, penyidik berhasil menemukan wajah dari penembak David Yaitu Andrew Pes Ia pernah bertugas di Provinsi Helmand Dan yang menjadi permasalahan adalah ketika Rayburn mengetahui jika Andrew adalah seorang pencinak dan perakit bom Rayburn menduga Andrew bisa saja adalah kaki tangan atau perakit bom yang Long Cross sewa untuk mengaktifkan bom tersebut Melihat rekannya sendiri menjadi tersangka, David hanya bisa terdiam Kemudian mereka kembali mendatangi Nadia untuk melanjutkan sesi interogasi Kali ini, David dan Rayburn memberi beberapa cetakan CCTV yang memperlihatkan pertemuan suami Nadia di sebuah perkhiran Meskipun mereka memperlihatkan beberapa foto, Nadia masih belum membenarkan orang yang bertemu dengan suaminya adalah mereka Bahkan ketika wajah dari Andrew diperlihatkan, Nadia menjawab tidak Hingga akhirnya David terpaksa memperlihatkan gambaran wajah dari Long Cross meskipun Rayburn telah melarangnya Dan ketika Nadia melihat wajah dari Long Cross, ia baru mengangguk untuk mengatakan bahwa memang Long Cross lah yang menemui suami dari Nadia Akhirnya Rayburn membicarakan informasi tersebut bersama Sharam Saat itu David yang melihat mereka berdua langsung mencoba untuk membantu Tetapi Summer justru meminta David untuk tak mengurusi permasalahan mereka Karena keputusan untuk mencari keberadaan Long Cross berada di tangannya dan Anne Samson Merasa kecewa dengan pergerakan Summer, David memutuskan untuk pergi dari kantor ke polisian Ia menjelaskan kepada Rayburn yang mengejarnya bahwa hal terpenting yang sekarang harus mereka lakukan Adalah mencari pelaku pembunuhan terhadap Julia Montage Hari itu merupakan hari pemakaman dari Julia Namun David tak mengikuti sesi pemakaman Dikarenakan ia masih trauma dan tak mau menyesali kembali perbuatannya Sehingga malam itu ia lebih memilih untuk menghabiskan waktu di sebuah warnet Mencari tahu beberapa informasi yang bisa ia dapatkan Dan keberuntungan datang saat David melihat sebuah mobil yang ditumpangi oleh Long Cross Menghampiri warnet tempat di mana ia berada Saat itu David langsung mencatat plat nomor dari mobil tersebut Dan keesokan harinya ia mencoba untuk mencari plat nomor itu Tetapi hasilnya nihil Pihak kendaraan nasional pun tak bisa dihubungi yang membuat David kehilangan jejak dari Long Cross Kemudian David dihampiri oleh atasannya yang mendapat informasi dari pihak kepolisian Jika David telah mengacaukan investigasi mereka Maka dari itu ia ingin David ikut bersamanya ke hadapan Anne Samson Selaku pemimpin dari S015 Di hadapan Anne, David mencoba menjelaskan temuannya di warnet Serta apa hubungan semua ini dengan Richard Long Cross David menjelaskan bahwa kemungkinan besar Long Cross mencoba untuk mencegah semua orang mencari sebuah kompromat Yang berkaitan dengan sebuah file enkripsi rahasia yang Long Cross berikan kepada Julia Di Hotel Blackwood Anne tak mengerti dengan apa yang David katakan Dan bertanya-tanya mengapa David menyembunyikan ini semua David menjelaskan jika ia sedang berusaha untuk menyelidikinya Informasi terkini yang bisa ia berikan adalah diduga Rock McDonald's memiliki bos baru di kantor kenegaraannya Dan menurut yang David ketahui Mike Travis serta Roger Penhaligon memiliki keterkaitan satu sama lain tentang kasus ini Anne tak bisa berpikir dengan jernih Bagaimana Mike yang secara terang-terangan bersahabat baik dengan Julia Bisa menjadi orang yang berusaha untuk menjatuhkannya David menjelaskan jika Mike sering iri dikarenakan Julia Selalu mengadakan rapat privat bersama Stephen Sejauh ini hanya informasi itu yang bisa ia berikan kepada Anne Kemudian David masih kembali mencoba untuk mencari kecocokan informasinya Kali ini ia menghampiri rumah sakit untuk bertanya tentang terakhir kali Julia Didatangi oleh ketiga pejabat Yakni Rob McDonald's, Roger Penn Halligon, dan Mike Travis Perawat yang menangani Julia memang membenarkan informasi yang David tanyakan Ia juga menjelaskan jika Roger selaku mantan suami dari Julia terlihat sedang mencari sebuah barang milik mantan istrinya Dan ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang normal Setelah itu David mencoba memperlihatkan wajah dari Long Cross Namun perawat tak melihat keberadaannya di rumah sakit Setelah itu David mulai menghampiri Roger sendiri untuk bertanya tentang barang yang sedang ia cari di tas milik Julia Di saat ia sedang dioperasi Roger tak mengerti dengan pertanyaan yang David berikan padanya David mencoba menjelaskan kembali bahwa Roger sedang mencoba mencari barang sentimental yang dimiliki oleh Julia Tetapi Roger menolak dan ia justru meminta David untuk memberikan keluhannya kepada atasannya Setelah Roger didatangi oleh David, ia langsung menghampiri Mike untuk menceritakan hal itu Roger menduga bahwa David sedang mencoba mencari tahu kompromat dari kata kunci terkait file yang mereka berikan kepada Julia Mendengar nama dari David Bud membuat Mike terheran mengapa David bisa mengetahui hal itu Namun Roger memintanya untuk tetap tenang Karena Perdana Menteri dan dirinya akan berusaha untuk menghalangi jalan dari David Sementara itu, keesokan harinya David tiba-tiba menghampiri Rob yang saat itu baru saja hendak pergi bekerja David mengancam Rob untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada S015 Karena ketakutan, Rob mengiakan hal tersebut Kemudian ia bersama pengacaranya menjelaskan bahwa memang mereka memiliki sebuah rencana Untuk mempermalukan Julia di saat pidato berlangsung Rob juga secara terang-terangan menjelaskan jika ia dengan sengaja mengkelirukan pidato yang dibacakan oleh Julia Namun ia bersumbah pada dirinya Roger dan Mike tak pernah mengetahui adanya bom di balik panggung tersebut Kejadian itu hanyalah sebuah kesatuan partai Karena mereka politikus bukan seorang pembunuh Namun setelah kejadian itu, nama dari David Bud memulai menjadi perhatian dari Perdana Menteri Terlebih ketika anak buahnya, Long Cross memberitahu kepada David terkait nama tersebut Bahkan mereka telah mengawasi kediaman dari Vicky, istri dari David Bud Nyatanya Perdana Menteri berusaha untuk menyingkirkan David Bud dari investigasi terkait kematian Julia Hal itu dibuktikan dengan atasan dari David yang memberitahunya jika mereka telah mendapatkan informasi Tentang hubungan terlarang antara David dengan Julia Mendengar hal itu, David mencoba mengkonfirmasi dari mana atasannya mendapat informasi itu Tetapi atasan David tak bisa memberitahu sumber tersebut yang membuat David semakin yakin Jika mereka mencoba untuk menjauhkan dirinya dari kasus ini Dengan terpaksa, atasan David harus menghentikannya dari tugas terlebih dahulu Kejurigaan semakin menjadi-jadi di saat David bertemu dengan Vicky Saat itu sebenarnya David menjelaskan tentang perselingkuhannya dengan Julia Namun Vicky tiba-tiba memberitahu bahwa tadi pagi terdapat seorang detektif yang mendatangi bangsalnya Detektif itu tak memakai seragam dan berpakaian layaknya warga biasa Mereka menanyai apakah Mendagri sering berkunjung ke rumah dan kapan terakhir kali David pulang Akhirnya David mulai mencoba bekerja sendiri Ia mengidentifikasi setiap informasi yang bisa ia dapatkan Bahkan David rela menyewa seorang forensik yang bisa mengidentifikasi peluru Yang digunakan oleh Andrew untuk menembak mobil Mendagri Besokan harinya, David bertemu dengan Rayburn Yang menyatakan bahwa memang apa yang David katakan benar adanya Orang-orang penting berusaha untuk menyingkirkan David dari investigasi ini Setelah mereka mendapat informasi beberapa detektif mendatangi kediaman Vicky Setelah itu David pergi ke sebuah cafe Tak disangka channel yang merupakan mantan penasihat Julia menghampirinya Channel turut berbelah sungkawa atas kematian dari Julia Dan sebenarnya saat itu channel ingin berterima kasih kepada David Karena telah membantunya keluar dari permasalahan ketika ia dipecah Karena kebetulan hari ini mereka bertemu channel meminta nomor telepon milik David Karena ia berencana untuk mentraktirnya minum Lalu channel berpamitan setelah ia mengambil pesanannya Saat channel pergi, David langsung memotret wajah dari supir yang selalu mengantar channel pergi Kemudian scene bergerak kepada David yang saat itu dipanggil oleh Tom Untuk segera menghadap atasannya Kali ini ia mendapat laporan bahwa David mencoba untuk melukai dirinya sendiri Yang membuat atasannya khawatir tentang kesehatan mental Ia bahkan bersedia untuk membawakan seorang konselor yang bisa membimbing David Dan kini ia juga dengan terpaksa harus mencabut izin dari David Untuk segala kepemilikan senjata maupun akses seorang sersan polisi David tidak bisa mengelak dan melawan akhirnya menuruti permintaan atasannya Ia menyerahkan senjata serta kartu khusus ngiliknya Pada malam harinya David mencoba untuk pergi ke kediaman Julia yang sedang disita Disana ia mencoba untuk mencari barang bukti yang diberikan oleh Perdana Menteri kepadanya Saat David meluka sebuah figura, ia menemukan tablet yang diberikan oleh Stephen kepada Julia Saat mereka bertemu di kamar hotel Scene di awali oleh sebuah berita yang menyiarkan bahwa meskipun waktu telah berlalu selama 6 minggu Pihak pemerintah masih tetap siaga dalam menjaga parameter untuk menghindari segala ancaman terorisme Di kantor kepolisian, Sarma didatangi oleh Anne yang ingin melihat perkembangan investigasi yang rekan-rekannya lakukan Sarma menjelaskan bahwa mereka telah mengidentifikasi keterkaitan Luke Aitkens dalam pembunuhan terhadap Julia Montage Menurut data berkas yang Sarma selidiki, ternyata Luke sering berhasil menghindari tuntutan pidana Yang artinya ia merupakan mantan seorang kriminal Karena merasa informasi ini baru ia dengar, Anne bertanya dari mana informasi itu Sarma dapatkan Sarma menjawab jika mereka mendapatkan informasi itu dari Sersan David Budd Karena tak mau tergesa-gesa, Anne meminta Sarma untuk berhati-hati terlebih dahulu Padahal saat itu Sarma telah merasa berada selangkah lebih maju dalam kasus ini Setelah bertemu dengan Anne, Sarma mengajak Rayburn untuk berbicara berdua Ia merasa jika Luke memiliki orang dalam di kesatuan mereka Entah mengapa, setiap mereka berbincang terkait Luke Di satu sisi, David yang kemarin telah berhasil mendapatkan nomor telepon milik channel Akhirnya secara resmi akan bertemu di sebuah bar Sebelum David pergi, ia telah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu Yaitu menyembunyikan kompramat dan mengambil satu buah pistol Kemudian David pergi ke tempat di mana ia akan bertemu dengan channel Saat itu, mereka berdua berpelukan Padahal David belum terlalu mengenal siapa itu channel Kemudian channel mempersilahkan David untuk duduk Mereka berbincang terkait mantan pekerjaan yang channel lakukan Semasa ia bekerja di bawah Julia Terlihat, David yang telah mencurigai gerak-gerik dari channel Hingga akhirnya channel tiba-tiba meminta maaf Dan tak lama kemudian, Luke bersama tiga anak buahnya datang Tanpa basa-basi, mereka langsung menghajar David Menggunakan pistol dan membawanya pergi Dengan alibi jika David terlalu banyak meminum alkohol Kesokan harinya di kantor kepolisian Rayburn mendapatkan informasi dari rekannya Jika ia telah menemukan sesuatu Tentang Andrew Pes Setelah diselidiki lebih lanjut Rupanya Andrew pernah berada dalam kesatuan yang sama dengan David Budd Pada tahun 2009 Hal itu menimbulkan kecurigaan pada David oleh Rayburn Ia lantas memanggil Sarma untuk memberitahu hal itu Mereka tak heran mengapa David sangat ingin bekerja sendirian Untuk mencari pembunuh dari Julia Karena ia telah mengetahuinya sendiri Karena David telah terduga bekerja sama dengan kaki tangan pembunuh Mereka lantas menyiapkan surat penangkapan Dan menyiarkan berita kepada radio untuk meminta seluruh polisi mencari tahu keberadaan dari David Sementara David tiba-tiba baru saja tersadar Di sebuah gudang dengan kondisi luka yang penuh di wajahnya Serta sebuah bom yang menempel di tubuhnya Persis seperti apa yang dilihat pada kejadian 1 Oktober Dimana ia berusaha untuk menyelamatkan Nadia Akhirnya ia berusaha untuk keluar dari tempat tersebut Di saat Rayburn telah menghampiri Vicky untuk bertanya tentang pengetahuannya terkait pertemanan antara David dan Andrew Vicky memberi pernyataan jika ia sama sekali tak tahu dengan hubungan antara mereka berdua Yang berarti Vicky telah dibohongi Kembali pada David yang telah berhasil keluar dari tempat tersebut Saat ini ia kebingungan karena polisi telah berpatroli dimana-mana Akhirnya ia menghampiri seorang pejalan kaki untuk meminta bantuan David memintanya untuk melepon 911 karena ia akan melaporkan situasi darurat Beruntung saat itu pejalan kaki tersebut mau membantunya David lantas melaporkan situasi darurat tersebut kepada polisi Namun nampaknya pihak polisi memanfaatkan laporan tersebut Untuk melacak keberadaan dari David Sehingga polisi meminta pejalan kaki itu untuk segera pergi menjauhinya Selama kemudian pasukan polisi langsung mengepung tempat tersebut Terlihat Kredok sebagai atasan David berada di sana Karena David kebingungan dengan semua ini Ia memutuskan untuk menyerahkan diri Dan ingin bekerjasama terkait apa yang baru saja menimpanya Kredok meminta kepada David untuk menjauh terlebih dahulu Dan tetap pada posisinya Karena dirasa terlalu berbahaya berada di keramaian kota Kredok menyuruh kepada satuannya untuk segera membawa David ke tempat yang lebih luas Akhirnya David dituntun untuk berjalan menuju sebuah taman Di sana ia langsung disudutkan di antara tengah-tengah taman Tak lama kemudian Rayburn datang beserta Vicky Karena Kredok merasa mereka harus berkomunikasi agar David mau bekerjasama Kredok menyuruh Rayburn untuk memberi David sebuah radio Untuk berkomunikasi dengannya Rayburn pun setuju Kemudian ia memberi David sepasang radio yang jaraknya tak jauh dari keberadaan mereka Setelah radio berhasil David ambil alih David langsung menyatakan segala kesaksiannya Ia memberitahu jika dirinya dijebak dengan sebuah bom yang terpasang kabel dan terorganisir Dengan baik di unit kontrol Ia tak melakukan semua ini Dirinya dijebak ketika bertemu dengan channel di sebuah bar Kemudian dirinya tiba-tiba disergat begitu saja oleh Luke dan kawan-kawan Kemudian ketika dirinya tersadar Bom tersebut telah menempel di badannya Namun ternyata Rayburn masih tak mau mempercayai perkataan David Terlebih ia telah merasa dikecewakan olehnya saat David menyembunyikan kematian dari Julia Dan keterikatannya dengan Andrew Pes Sebenarnya David telah meminta maaf dan ia siap menjelaskan semuanya David juga menyadari kesalahannya karena ia telah berbohong soal Andrew Tetapi semua itu ia lakukan karena dirinya hanya ingin mencari tahu siapa pembunuh dari Julia Itu saja Di satu sisi, Stephen sebagai dinas keamanan saat itu telah berhasil mendapatkan gambaran Dari tempat kejadian perkara Situasi semakin memanas di saat David benar-benar mengakui dirinya tak bersalah Ia bahkan siap untuk memberikan keterangan ketika Annes laku pemimpin polisi datang Jika mereka tak mempercayai perkataannya Ia meminta kepada mereka untuk bertanya kepada Vicky tentang sebuah peluru kosong di pistolnya Vicky juga bersaksi apa yang David katakan benar adanya Karena saat itu David berusaha untuk membunuh dirinya sendiri menggunakan pistol Tetapi ia tak menyadari jika pistol itu telah diganti dan diisi oleh peluru kosong Alih-alih mempercayai perkataan Vicky Anna justru berpikir David mencoba bunuh diri karena ia tak mau terlibat dalam semua konspirasi ini Padahal itu bukanlah kesimpulannya Demi membuat mereka semua percaya David memberitahu kepadanya Untuk segera mencari pistol tersebut Dan mengambil peluru kosongnya Di sana ia akan menemukan sidik jari dari Luke Tanpa mereka sadari Stephen langsung menyuruh anak buahnya yaitu Long Cross Untuk segera menghampiri apartemen milik David Tetapi setiba di sana Long Cross justru terkena semprotan merica Yang telah David sediakan karena ia tahu suatu hari nanti Seseorang akan mencoba mencuri darinya Pada akhirnya pihak kepolisian secara resmi menyatakan Jika mereka berhasil menahan satu orang Yang membuat David sedikit dapat dipercaya Setelah itu tak lama kemudian agen pejinak bom datang Ia akan mencoba untuk memeriksa terlebih dahulu Bom apa yang sedang melingkar di tubuh David Dengan perlahan ia ditemani oleh penjaga Agen itu memberitahu apabila David sedikit bergerak Maka mereka harus segera menembaknya Beruntungnya David dapat diajak bekerjasama Ia memberitahu apapun yang ia ketahui tentang bom tersebut Dan menuruti setiap perintahnya Setelah agen tersebut berhasil mengidentifikasi bom tersebut Ia langsung kembali dikawal oleh para penjaga Kemudian ia memberi informasi kepada Anne Bahwa bom tersebut dapat dipastikan Hampir mirip canggihnya Dengan bom yang digunakan pada insiden 1 Oktober Meskipun ada kemungkinan untuk dijinakan Agen itu tak mau mengambil resiko terlebih dahulu Karena sesuatu mungkin saja bisa terjadi Akhirnya Anne meminta kepada David Untuk berdiam diri terlebih dahulu Menunggu aba-aba tiba Ketika semua agen hendak beristirahat Vicky selaku istri dari David tiba-tiba berlari ke arahnya Tentu hal tersebut membuat para polisi panik Namun Vicky memberi alasan kepada David Jika ia dengan sengaja mendatanginya Agar para polisi dapat mempercayai setiap perkataannya Lalu David memberitahu Jika ia bisa membawa mereka ke tempat Dimana dirinya menyimpan bukti Yang bisa mencerat keterkaitan Antara Perdana Menteri dan Dinas Keamanan Kepada pembunuhan dari Julia Montage Kemudian scene berpindah kepada Anne Yang saat itu mengkonfirmasikan Penemuannya kepada Perdana Menteri Awalnya Anne biasa saja Memberitahu Mike tentang informasi Dari David Budd yang disinyalir Adalah kaki tangan dari pengeboman Namun dia terkejut ketika Ternyata Mike mengikut sertakan Dinas Keamanan ke dalam kasus ini Mike beralasan jika semua instansi Harus ikut terlibat dalam masalah ini Saat Stephen masuk ke dalam ruangan Anne langsung menodongkan Pernyataan kepadanya Yaitu pihak kepolisian Telah berhasil menangkap Salah satu rekan kerja dari Stephen Yang berusaha menyelinap Masuk ke dalam apartemen milik David Tetapi Stephen yang memiliki Watak keras dan tak tahu malu ini Justru menyangkal pernyataan itu Dengan beralasan Jika mereka tak memiliki Otoritas untuk menahannya Kini ia meminta kepada Anne Untuk segera melepaskan Long Cross Disinilah puncak kecurigaan Anne Kepada mereka berdua Anne tak menyangka jika seorang Perdana Menteri berusaha untuk Menyembunyikan pembunuhan ini Atas nama kekuasaan Seorang wanita baru saja terbunuh Dan mereka justru berusaha Untuk menutup-nutupinya Lalu Anne pergi begitu saja Karena ia harus kembali Menyelidiki kasus pengeboman ini Saat semua orang meninggalkan ruangan Stephen memberitahu Mike Jika ia telah menghubungi pengadilan Untuk segera melepaskan Long Cross Kembali kepada David Setelah ia tiba di tempat Dimana ia bisa memberikan bukti David meminta kepada Vicky Untuk membawakannya Seutas tali dan skop Lalu ia menyuruh Vicky Untuk menggali tanah Di bawah tembok Setelah cukup lama menggali Akhirnya Vicky menemukan Sebuah kresek hitam Yang berisi peluru kosong Serta tablet yang diberikan Stephen kepada Julia David memberitahu Jika pihak forensik Berhasil menemukan sidik jari tersebut Maka kemungkinan besar Mereka akan menuntunnya Kepada pencipta bom yang sebenarnya Lalu Raven meminta kepada David Untuk membiarkan Vicky Mengantarkan barang bukti tersebut Kepada mereka Dengan terpaksa Vicky meninggalkan David sendirian Di saat agen pencinak bom Telah membawa robot Untuk melakukan pencinakan Secara jarak jauh Setelah semua orang berada Pada posisinya masing-masing Robot bergerak ke arah David Agen memintanya untuk Berkooperatif bersama Karena jika mereka berhasil Maka mereka bisa mengungkap Semua ini Dengan perlahan Agen pencinak bom Menuntun dan memberi Instruksi satu persatu Kepada David Untuk melepaskan Bom tersebut Dimulai dari MDS yang merupakan Pemicu Hingga akhirnya Menuju perkabelan Saat David hendak Memotong kabel terakhir Ia meminta kepada semua orang Untuk menjauh terlebih dahulu Namun ternyata David berhasil Memotong kabel tersebut Yang membuat Bom otomatis Ternonaktifkan Setelah itu David tiba-tiba kabur Dan menghilang Begitu saja Yang membuat Stephen murka Karena ia telah Kehilangan jejaknya Setelah David Berhasil kabur Ia memutuskan Untuk kembali Menghampiri channel Dengan cara Memasuki apartemennya Secara diam-diam Kemudian David menghampiri channel Dan memaksanya Untuk segera Menghubungi Luke Atau setidaknya Membawa ia mencari Keberadaan dari Luke Channel yang saat itu Ketakutan Dan tak tahu Harus melakukan apa Akhirnya memutuskan Untuk membawa David Kepada tempat Dimana Luke berada Saat itu Rupanya Luke Sedang bertemu dengan Creaddog Yang membuat David Benar-benar Tak menyangka Jika selama ini Atasannya lah Yang berhianat Dengan emosi Yang telah terkumpul David keluar dari mobil Dan menghajar Salah satu anak buah Luke Lalu mengambil Alih pistolnya David langsung Mengarahkan pistol tersebut Kepada Luke Dan memintanya mengaku Bahwa dirinya lah Yang telah membunuh Julia Luke hanya beralasan Jika semua itu Hanyalah bisnis Yang tak dapat David mengerti David tak peduli Ia membuat ancaman Dengan menembak Ke arah telinga Dari Luke Agar ia mau mengaku Karena tak mau Ada keributan Dan tak mau Adanya saksi Creaddog meminta David untuk tetap tenang Lalu ia menelpon Agennya Untuk membawa Pasukan bersenjata Rupanya Creaddog menyerahkan diri Ia siap untuk Diinterogasi oleh S015 Terkait pengkhianatannya Sebelum interogasi Dimulai David dihampiri oleh Rayburn Yang memberitahu Bahwa hasil forensik Menyatakan Jika sidik jari Yang berada di peluru Kosongnya adalah Milik dari Luke Ia kemudian Meminta maaf Kepadanya Karena telah Berperasangka buruk Kemudian Mereka bersama-sama Menyaksikan Pengkhianatan Dan kejujuran Dari Creaddog Creaddog mengaku Bahwa suatu hari Luke merencanakan Sesuatu Dan meminta Bantuan Kepadanya Luke tahu Jika Julia Berencana memindahkan Kekuasaan Ke dinas menteri Yang membuatnya Lebih unggul Dari siapapun Maka dari itu Luke membuat Sebuah bisnis Untuk menghentikannya Saat Sarma bertanya Adakah Keterkaitan Pemilihan David Untuk menjadi PPO Bagi Julia Creaddog mengaku Iya Ia terlibat Karena mereka Harus mencari Orang yang bisa Disalahkan Dan David Lah orang yang Paling sempurna Untuk disalahkan Atas semua ini Namun Mekipun ia telah Berhianat Dirinya berjanji Tak akan pernah Berkorupsi Dan melakukan Hal yang Merugikan negara Setelah itu Creaddog menangis Menyesali perbuatannya Dan Investigasi pun Ditutup Setelah investigasi Ditutup Introgasi kembali Berpindah pada Nadia Yang kini mendadak Menjadi sangat Vokal dalam Menyatakan Pendapatnya Nadia memberitahu Bahwa David Buhat membuat Kesalahan yang sama Ia dengan Sengaja mengakui Setiap pertanyaan Yang David Berikan padanya Dengan alasan Ia ingin David Mempercayainya Terlebih dahulu David juga Begitu bodoh Terus menerus Memperlihatkan foto-foto Dari para pria Yang mungkin saja Pernah ia temui Padahal Tak ada sama sekali Pria yang pernah Ia lihat Hingga akhirnya Nadia mengakui Secara sadar Bahwa dirinya Sendirilah Yang merakit Bom tersebut Bukan orang lain Maupun suaminya Setelah konspirasi Berhasil terungkap David menghampiri Anne yang ingin Memberinya beberapa Informasi Termasuk Perdana Menteri Dan Dinas Keamanan Yang akan mundur Dari jabatannya Setelah mereka Akan menghentikan program Milih Julia Yaitu Ripa 18 Dirinya juga Telah mendapat informasi Tentang beberapa orang Yang setuju Untuk memberikan David Medali atas Setiap pengorbanannya Kepada negara Tetapi beberapa orang Juga mengusulkan Untuk segera Menghentikan David Setelah bertemu Dengan Anne David mulai Melakukan terapi Dengan bertemu Bersama Psikolog Baru saja Ia berbicara Beberapa kata David telah menangis Dan menguapkan Segala emosinya Hingga keesokan harinya Penampilan David Benar-benar berubah Kali ini Ia terlihat Lebih ceria Dan segar Saat menghampiri Kediaman Vicky Saat itu David berencana Untuk membawa Anak-anak Berjalan-jalan Karena ia merasa Vicky membutuhkan Waktu untuk sendiri Namun tanpa David duga Ternyata Vicky sangat ingin Ikut bersama mereka Untuk berjalan-jalan Bersama Seperti layaknya Sebuah Keluarga Yang utuh Tama Terima kasih